Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat sore ya kita bertemu kembali bersama Reto Motif di video kali ini teman-teman saya membuat video tentang cara untuk memahami di bagian jarum jarum mesin bila posisi mesin ini nyala ini bisa naik turun ini bisa naik turun bila gas dikebar itu tambah naik bila diturunkan jarum ini menurun apabila kondisi semacam ini mengalami kondisi mati total nah disini yang perlu kita pahami yang kita ketahui caranya begini ya mohon maaf walaupun ini motor lama ya barangkali masih ada yang membutuhkan atau kepengen untuk menormalkan semua ya jalur-jalur perkabelan supaya motornya itu normal semua kelihatan sangat bagus oke caranya ya kalau mengalami kondisi mati jarum ini ya jarum ini cobalah cek kabel warna coklat nah kabel warna coklat ini adalah setrum 12 volt ya teman-teman ini harus keluar setrum caranya bagaimana ini dikonsletkan ya caranya gini nah yang satu ini ada hitam polos adalah dari masa body ground disini ya mana tadi maaf ini agak sulit ya teman-teman karena penyotingannya ini sendiri nah ini ya teman-teman ini adalah hitam polos ini dari sini hitam polos nah caranya bagaimana ini dikonsletkan kabel coklat ini konsletkan sama ini kalau ini masih mengeluarkan setrum berarti ini ground ini normal normal ya normal tetapi kalau ini dikonsletkan ke sini tidak ada setrum cek saja ini dikonsletkan ke rangka bodi sini ya dikonsletkan ke rangka bodi kalau ini mengeluarkan setrum kita konsletkan ke sini ya ke bodi-bodi sini 12 voltnya ini mengeluarkan setrum berarti masa ground ini tidak fungsi putus atau tidak melekat ya gitu kita bersihkan atau kita tes ya kita cek apakah ada yang putus atau tidak gitu ini harus bisa menyambung dengan ini ya harus bisa mengeluarkan setrum bila dikonsletkan dengan masa bodi ground ini kalau tidak bisa mengeluarkan setrum kita buatkan sendiri kita buatkan sendiri kita tempelkan di rangka bodi juga bisa gitu caranya nah kemudian disini kan ada tiga kabel ya teman-teman jalur jarum ini ada tiga kabel dan juga yang satu juga hitam hitam ini hitam kecil hitam agak kecil ya ini sama-sama hitam ini sama-sama hitam yang satu yang satu ini tidak mengeluarkan setrum bila kita konsletkan dengan kabel warna coklat ini karena yang satu ini diatur oleh CDI atau ECU ya oleh CDI nah ini larinya kesini teman-teman kesini disini ada warna hitam polos nah kabel warna hitam ini berfungsi menyambung dengan underdill CDI yang ada di dalam sini posisi mesin kita nyalakan kita geber gas ya ini bisa naik turun ini bisa naik turun bila gas kita lepas ini turun kembali nah gitu itu sambungannya masuk ke CDI nah ini harus bisa mengeluarkan setrum lewat CDI ini ya caranya bagaimana untuk memahami atau mengetahui hidup matinya jalur yang menuju ke CDI sini nah caranya gini ini kita jamper dengan tester ya kita menggunakan tester kita cabut jajat soketnya jalur hitam ini kita tester ya kita cek dengan tester apakah kabel ini menyambung masuk ke sini atau tidak caranya gini kita jamper dengan tester ke sini dan juga kita sambungkan ke sini testernya 1A kalau testernya itu nyala bisa titit atau kalau tester menggunakan jarum bisa naik turun berarti ini nyambung ya ini nyambung atau kita cek dengan lampu ya satu kita menggunakan aki yang satu lampunya kita pasang ke aki ya yang jalur lampunya satu yang satu kita pasang ke atas dan ini kita tempelkan ke lampunya gitu kalau lampunya nyala berarti normal kabel ini normal tidak bermasalah yang bermasalah kalau masih tetap mati yang bermasalah adalah di bagian cdi yang mati yang mati atau jurusan ini yang mati caranya gitu mudah teman-teman untuk memahami dengan menggunakan tester saja itu sudah cukup nanti kelihatan kalau kabelnya masih menyambung di tester itu nanti kelihatan testernya nyala kalau ini nyala kabel ini normal tetapi mesin hidup tetap mati kalau tidak ini yang mati IC di dalam cd ini yang mati itu di dalam sini ada gulililitan sepulnya yang mati yang kobong itu caranya teman-teman untuk memahami jalur nyalanya mesin jalur jalur kabel atau jalur sepul apabila mesin nyala jarum ini bisa naik turun oke teman-teman semoga ini ada manfaatnya untuk memahami mengenal jalur kelistrikan di kamasaki Zek oke teman-teman terima kasih jangan lupa subscribe like juga di komen terima kasih oke